selamat menikmati jadi sesuai janji saya rencananya hari ini saya mau pantau terus perkembangan dari biola mata merah jadi pada saat seminggu kita sudah lihat perkembangannya kemudian pada saat dua minggu kita juga sudah lihat jadi ternyata ada dua ekor waktu minggu pertama kita sudah lihat itu diprediksi dari kelopak mata ternyata pada saat minggu kedua itu ternyata keluar ternyata benar prediksi kita yaitu ternyata biola mata merah cuman sekarang kita mau lihat apakah ini biola lutino apakah biola albino atau biola pb krimino ya tapi sebelum kita lihat jangan lupa buat teman-teman atau sahabat pencinta hobi robot suruh Indonesia yang belum subscribe subscribe dulu ya jangan lupa juga like dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya dan jangan lupa juga ya share ke teman-teman semua jika video ini bermanfaat jadi hari ini di pagi hari ini kita mau melihat perkembangan biola mata merah dari mulai seminggu terus dua minggu sekarang sudah tiga minggu yaitu sudah 21 hari jadi kita akan lihat sampai sejauh apa ya apakah dari usia ini sudah bisa ketebak akan keluar jenis apa ya apakah keluar biola lutino apakah keluar biola albino atau keluar biola PB Krimino oke kita lihat ke dalam ya sebelumnya kita buka dulu kuncinya biasa ya oke kita lihat kita inikan dulu oke kita masuk nah kita nyalakan dulu bliknya ya oke nah tuh ya nah ternyata sudah ketahuan ya nah yang ini yang paling depan itu sudah pasti menjadi biola lutino ya karena kepalanya sudah merah tuh ya terus yang itu yang sana ya itu sudah pasti yang sebelah kiri itu biola PB Ewing ya nah yang di tengah itu ada kemungkinan bisa biola green ya atau biola Ewing green nah yang sebelah kanan itu ya nah itu yang masih ragu karena ada putihnya ya tuh yang sana ya mudah-mudahan itu bisa biola PB Krimino ya tapi kalau biola albino tidak mungkin karena ada kuningnya ya nah ini nih kelihatan ya dari sekarang jadi ini umur sudah umur 3 minggu ya jadi sudah kelihatan bulu di sayapnya ya nah itu dia oh ya oh jadi sudah pada besar ya bagusnya sih sebenarnya usia segini bagusnya sudah harus pasang ring ya coba kita coba dengan pasang ring ya jadi ketahuan apakah ini jenisnya apa oke coba ya kita tutup dulu kita pasang ring dulu ya ini ini ternyata jadi biola lutino tuh ya ini biola lutino tuh oke kita kasih ringnya pakai yang ring emas ya ini biola lutino ganem ganem itu pasang ringnya pelan-pelan ya itu diputer-puter kaki belakang satu oke kita simpan lagi ya oke kita simpan lagi oke nah ini dia yang mata merah juga nah ini ya nah ini ini ada putihnya nah mudah-mudahan ini ya ada putihnya puluh kapasnya ada kuningnya mudah-mudahan ini yang biola bebek kremino ya mudah-mudahan ya kasih yang emas ringnya nah dari umur tiga minggu ini sudah kelihatan ya jadi dari warnanya aja sudah kelihatan nah pelan-pelan nah lihat tuh ya oh ya nih lihat ya nah lihat ya oh ya oh kalau mau lihat ya teman-teman tuh ya nah ini belum tahu nih ini prediksinya kalau ada putih begini bisa biola bebek kremino karena kepalanya ini kuning bukan merah ya oke kita masukin lagi kita masukin lagi ya nah kita masukin lagi masukin lagi kalau yang kalau yang ini kalau yang ini itu jadinya nanti mudah-mudahan jadi biola green atau biola ewing green ya karena kepalanya udah merah tuh ya lihat tuh tuh ya oke kita pasang ringnya yang biru nah ini prediksinya bisa biola ewing green atau biola green nah kita belum tahu ya kita lihat saja nanti kalau sudah besarnya lagi di umur 4 minggu ya kita pantau terus ya setiap minggunya ini pada usia 3 minggu jadi usia 3 minggu udah udah wajib nih kita pasang cincin karena kalau sudah besar itu susah pasangnya ya nah jadi itu itu harus pakai bebek oil ya supaya licin putar-putar pelan-pelan ya oh ya oh sip ya oh ya nih lihat ya mudah-mudahan sip biola ewing gold ya mudah-mudahan ya kita lihat saja ya oke kita masukin lagi ya kita masukin lagi oke mana yang belum oke yang belum ya yang ini 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 sudah yang mana ya oh ini tuh yang belum ntar yang belum ntar ntar sudah oh ini oh ini oh iya ini betul ini yang belum ya ini ini jadinya apa nih nah satu lagi nih ini ternyata ini juga bulu kapasnya kuning ya mungkin juga bisa biola green juga bisa biola ewing juga ya kita lihat aja ya oke kita pasang lagi nanti ketahuannya setelah satu bulan ya setelah bulu-bulunya lengkap ini masih umur tiga minggu 21 hari jadi nanti kita pantau lagi di umur 21 hari ya ini pas nih kita pasang cincin di usia 21 hari jadi tidak ini tidak apa tidak terlalu sulit tuh ya ya nah kita sudah sampai sudah selesai ya oke mau lihat lagi nah itu tuh ya tuh ya oke kita masukin aja supaya nggak ini ya oke tutup lagi oke tapi sebelumnya kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya hasil yang tadi kita pasang cincin kenapa kita pasang cincin itu untuk identitas kelahirannya ada nomor itu tercatat di database saya ini di ring saya itu ada nama ada nomornya jadi ketahuan dan siapa pemiliknya nah jadi ini tuh ya nah kita nah itu jadi nah itu dia ya ya nah itu oke ini ini dulu oh ya jadi sudah jelas sekarang ya tadi kita sudah bisa prediksi yang jelas yang mata merahnya yang satu sudah jelas pasti lutino cuma yang tadi yang ada putihnya itu biola pebek kremino nah ini biola lutino ini dari ini anakan ini biola semua ya karena kenapa karena ini dari biola tuh lihat ya tuh ya sudah kelihatan sekarang bulu-bulunya bulu-bulunya rapi tuh ya bagus ya oke jadi dari anakan ini semua keluar biola tidak ada keluar sayur nah ini induknya galak betul ini tadi dipatuk nah jadi ini induknya biola pebe blue nah sedangkan yang ini jantannya itu adalah biola ewing jadi kedua indukan ini memiliki split nsl ino ya nah oke sering ada pertanyaan kalau mata merah itu nsl ino tapi kalau mata hitam itu kalau di kalkulator genetika namanya deck deck air clear jadi mata hitam ya kalau ini kebetulan punya saya ini selalu keluar mata merah berarti ini split ino ya oke kita tutup aja tuh takut stres ya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir yang sudah menonton jangan lupa like jangan lupa juga subscribe jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya dan jangan lupa share ke teman-teman semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih